Pemakaman akbar, tidak masalah. Leluhur si He mengangguk sambil tersenyum dan melambaikan tangannya. Segera, seseorang maju untuk mengambil cincin interspatial Huang Xin dan menyerahkannya kepada Ningki. Simpan saja. Ningki tersenyum. Apa? Penatua memandang Ningki dengan mulut ternganga. Dia akan menyimpannya. Ini adalah peninggalan Zenith Heaven Golden Immortal tahap akhir. Itu sangat berharga. Cepat dan berterima kasih pada saudara Beixuan. Leluhur si He tersenyum pada tetua itu dan tidak ikut upacara dengan Ningki. Lagi pula, menurut pendapatnya, hal-hal ini tidak berarti apa-apa di mata Ningki. Bagaimana bisa seorang primordial immortal menyukai sesuatu dari Zenith Heaven Golden Immortal? Terima kasih, senior Beixuan. Sang tetua terkejut dan mau tidak mau mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berulang kali membungkuk pada Ningki sebelum membawa mayat Huang Xin keluar aula. Dia tampak melayang saat berjalan. Ying Chuan Feng dan para tetua lainnya menarik kembali tatapan iri dan kebencian mereka. Jika mereka tahu hal ini akan terjadi, mereka pasti akan mengambil inisiatif. Siang Yan diam-diam memandang Ningki. Dia memikirkan penampilan Ningki ketika dia datang ke Sekte Pil Sungai Batu untuk pertama kalinya. Sudah berapa lama, dia bahkan tidak peduli dengan peninggalan Zenith Heaven Golden Immortal. Seberapa mengerikan kekayaan Zenith Heaven Golden Immortal. Bagi tetua dari Sekte Pil Sungai Batu, ini adalah kesempatan besar yang akan membuat orang lain mati karena cemburu. Leluhur Sihe, ada yang harus kulakukan hari ini. Aku akan pergi. Mari kita bicara lagi lain kali. Ningki menangkupkan tangannya pada leluhur Sihe. Kalau begitu mari kita bicara lain kali. Saudara Beixuan, ingatlah untuk datang ke Sekte Pil Sungai Batu sebagai tamu. Kata leluhur Sihe dengan enggan. Lagi pula, Ningki sudah menjadi seorang surgawi asli kesatuan primordial, sebuah eksistensi yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengejarnya. Dia ingin mencari kesempatan untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ningki tentang kultivasi. Tentu saja. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia lalu melambai ke arah Ying Zheng Xuan. Dia benar-benar tidak dapat diprediksi. Bahkan orang tua ini tidak dapat merasakan bagaimana dia pergi. Leluhur Sihe menghela nafas saat melihat ini. Yang ini. Rute, domain abadi Brahma, bintang selatan. Suara nua terdengar, Tuan, saya sudah menentukan rutenya. Menurut perhitungan saya, kita akan bisa tiba dalam waktu sekitar dua tahun. Iya. Ningki mengangguk. Ketika Mo Xiao Xiao meninggalkan planet Nanming, Ying Zizai baru saja diumumkan. Dia telah menghabiskan lebih dari tujuh tahun dalam perjalanannya menuju bintang leluhur. Sekarang dia bisa mencapai planet Nanming dalam waktu dua tahun, dia seharusnya bisa mencapainya. Kakak, apakah kita akan pergi ke planet Ming selatan? Ying Zheng Xuan memandang Ningki dengan kaget. Sebelumnya, mereka berencana pergi ke Nanming Star, namun karena kejadian di Kunlun Star, perjalanan itu hancur. Tanpa diduga, Ningki ingin pergi ke Nanming Star lagi setelah kembali ke planet leluhur. Ying Zheng Xuan merasa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Ying Zheng Xuan melirik Mo Xiao Xiao dari sudut matanya. Mungkinkah ini wanita lain yang diculik Ningki dari luar? Sangat mirip, sangat mirip. Mo Xiao Xiao memandang Ying Zheng Xuan dan bergumam pada dirinya sendiri. Sepertinya apa? Kakak, siapa wanita ini? Ying Zheng Xuan merasa sedikit aneh. Bibi, kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu? Ningki tersenyum dan berkata. Kamu adalah Ying Zheng Xuan, kan? Saya adik perempuan ibumu, Mo Xiao Xiao. Mo Xiao Xiao memperkenalkan dirinya. Adik perempuan ibuku. Ying Zheng Xuan tertegun di tempat dan menatap Mo Xiao Xiao dengan tidak percaya. Sejak dia masih muda, dia tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Tidak peduli seberapa sering dia bertanya kepada Ying Zizai ketika dia masih muda, Ying Zizai tidak pernah menceritakan apapun tentang ibunya. Kini, seorang wanita tiba-tiba muncul entah dari mana dan berkata bahwa dia adalah bibinya. Dia terkejut. Mo Xiao Xiao memandang Ying Zheng Xuan dengan rasa bersalah dan berkata dengan suara rendah, Saat ibumu melahirkanmu, dia ditangkap oleh ayahmu. Saat itu, kakak ipar memelukmu dan memohon pada ayahmu untuk melepaskanmu, tapi dia hampir dibunuh olehnya. Bahkan kamu. Pada akhirnya, ibumu menggunakan hidupnya untuk memohon belas kasihan dan berjanji tidak akan melakukannya lagi seumur hidup. Melihatmu dan ayahmu, dia tidak melakukannya. Saya juga tidak sengaja pergi ke Nan Ming Star dan bertemu dengan saudara ipar. Begitulah cara saya mengetahui bahwa Anda telah berada di planet leluhur selama bertahun-tahun. Jadi, kamu benar-benar bibiku. Ying Zheng Xuan berkata dengan susah payah. Meskipun dia telah membayangkan penampilan ibunya dan masa lalunya selama bertahun-tahun, masih agak sulit baginya untuk menerima bahwa adik perempuan ibunya tiba-tiba muncul di hadapannya. Sangat. Mo Xiao Xiao mengangguk. Kalau begitu saat kita pergi ke Nan Ming Star kali ini. Untuk beberapa alasan, Ying Zheng Xuan punya firasat buruk tentang ini. Jangan sembunyikan masalah ayah baptis dari adik perempuan. Ning Ki menghela nafas. Ekspresi Ying Zheng Xuan berubah. Mo Xiao Xiao menceritakan masalah itu lagi. Lambat laun, ekspresi Ying Zheng Xuan menjadi semakin jelek. Dia tiba-tiba menatap Ning Ki. Kakak laki-laki. Urusan ayah. Jangan khawatir. Ngomong-ngomong. Aku berteman dengan Kaisar Putih Dewa Abadi. Jika muridnya menyebabkan masalah kali ini, aku akan tetap membunuhnya. Tapi selama ayah baptisnya masih menjadi sorotan publik, aku hanya perlu memberitahu Suanyuan Zhong Tian dan masalahnya akan terselesaikan. Dia adalah murid tertua Kaisar Putih Abadi dan pernah melihatku sebelumnya. Ning Ki tersenyum. Ying Zheng Xuan menghela nafas lega saat mendengar itu. Selama Ning Ki bergerak, dia merasa tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Dia juga berteman dengan Raja Abadi Kaisar Putih. Mo Xiao Xiao sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap Ning Ki. Tapi kalau dipikir-pikir, wajar jika seorang jenius seperti Ning Ki mengenal beberapa Raja Abadi. Akan aneh jika dia tidak mengenal mereka. Memikirkan hal ini, Mo Xiao Xiao menjadi sedikit tenang. Tampaknya dengan kemunculan Ning Ki, klannya pasti tidak akan mampu menghadapinya. Tetua itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia berpikir bahwa hubungan antara Ning Ki dan Kaisar Putih Dewa Abadi adalah hubungan junior dan senior. Dia tidak tahu bahwa Ning Ki dan Kaisar Putih Dewa Abadi adalah saudara. Tempat Pelatihan Budidaya Tingkat Atas Karena mereka membutuhkan waktu sekitar dua tahun lagi untuk mencapai planet South Star, Ning Ki tentu saja tidak akan menyianyiakan waktu ini. Sistem? Saya memiliki poin prestasi yang cukup untuk mendapatkan seni suci empat roh tingkat kedua. Hati Ning Ki sedikit bergetar. Dulu ketika dia mengintegrasikan empat katalog utama dan maju ke tingkat pertama seni suci empat roh, energi tak terbatas melonjak keluar dari tubuhnya, memungkinkan Ning Ki menerobos tiga alam kecil secara berurutan. Ini adalah teknik budidaya dari dunia Senluo. Ning Ki tidak tahu seberapa kuatnya, tapi dia menantikannya. Seni suci empat roh. Efek apa yang akan terjadi jika naik ke level kedua? Suara mendesing. Sepuluh juta poin prestasi langsung dikurangi. Ning Ki dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang dihasilkan oleh kemajuan keterampilan suci empat roh ke surga kedua. Dia baru saja menembus tahap awal dari taii jenuin imortal belum lama ini. Dibandingkan dengan para kultifator tahap awal lainnya, kekuatan fisiknya, ki spiritual abadi, dan energi jalur agungnya setidaknya seratus kali lebih kuat. Jumlah itu setara dengan jumlah seratus dewa sempurna taii tahap awal yang setara dengan Ning Ki saja. Ini menunjukkan betapa luasnya meridian abadi Ning Ki. Namun, ada sedikit kerugian jika memiliki meridian abadi yang luas, yaitu energi yang ia perlukan untuk maju ke tahap tengah dari taii asli abadi. Namun, setelah sistem menyimpulkan surga kedua dari keterampilan suci empat roh, gelombang energi di tubuh Ning Ki secara langsung membantunya menerobos ke tahap tengah dari keabadian asli taii. Gelombang energi di tubuh Ning Ki tidak berkurang setelah dia mencapai tahap tengah dari taii jenuin imortal. Sebaliknya, malah melonjak lebih hebat lagi. Bahkan gerbang penekan penjara sepertinya terpengaruh olehnya, dan energi yang terus-menerus disalurkan ke tubuh Ning Ki meningkat puluhan kali lipat. Ning Ki merasa seolah-olah dia akan melayang di udara. Setiap sel di tubuhnya dipenuhi energi. Itu sedang ditempa, ditempa, dan dihibur dengan penuh semangat. Keterampilan suci empat roh adalah keterampilan budidaya yang komprehensif. Ia tidak hanya mengolah tubuh bagian dalam, tetapi juga tubuh bagian luar. Oleh karena itu, tubuh Ning Ki secara bertahap menjadi lebih kuat di bawah pengaruh energi. Bayangan empat binatang suci secara bertahap muncul di belakangnya. Burung vermilion. Harimau putih. Seekor naga hijau. Seekor kura-kura hitam. Empat binatang suci tidak saling mengganggu. Mereka muncul di belakang Ning Ki seperti penjaga. Muncul. Suara lembut keluar dari tubuhnya. Kemajuan Ning Ki lancar. Ketika gelombang energi di tubuhnya mencapai tingkat tertentu, kemacetan tahap tengah terpecahkan seperti jendela kertas. Tahap akhir dari keabadian asli Taiyi. Pada saat ini, energi yang dibutuhkan untuk menerobos ke tahap puncak dari Taiyi jenuin imortal telah berlipat ganda lagi. Namun, keterampilan suci empat roh masih memiliki banyak energi tersisa. Ning Ki merasa tahap kultivasinya terus meningkat. Pada saat yang sama, tubuhnya ditempat dan diperkuat oleh energi. Dia menghela nafas dalam hatinya. Jika ada jenius lain yang mengembangkan keterampilan suci empat roh dan maju ke surga kedua, tubuhnya akan meledak karena energinya. Ini bukanlah teknik budidaya yang bisa dikembangkan oleh makhluk abadi biasa. Namun, fondasi Ning Ki saat ini terlalu kokoh. Tidak hanya tubuhnya yang sangat kuat karena dua budidaya imortal dan demon, tetapi seni gajah naga penjara yang ia kembangkan juga telah meletakkan fondasi yang tak tertandingi untuk tubuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya telah ditempa oleh Demon Ki beberapa waktu lalu. Sepanci Sup Rumput Roh Dapat dikatakan bahwa bahkan beberapa maha kuasa tingkat ketiga mungkin tidak memiliki fondasi yang stabil pada masa Ning Ki. Berusaha lebih keras dan tembus ke level sempurna dalam sekali jalan. Ning Ki mengertakkan gigi. Seni naga gajah penekan penjara, seni suci empat roh, seni misterius delapan sembilan, dan beberapa seni lainnya beredar di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Bintang Leluhur Sekte Suanjian Puncak Bulan Hilang Bayangan hitam tiba-tiba muncul di halaman tempat lelaki tua berjubah hijau itu berada. Aneh, bukankah dipangkara mengatakan bahwa ada sesuatu yang kuinginkan di dunia asal? Kin Guangwang bergumam pada dirinya sendiri. Orang tua berjubah hijau itu perlahan keluar. Anda terlambat. Hal yang kamu cari ada pada Ning Kecil. Dia saat ini sedang bergegas menuju kota Bintang Selatan. Kata tetua berjubah hijau dengan ringan. Aku ingin tahu apa itu. Kin Guangwang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat dipangkara memberitahunya, dia tidak menjelaskannya dengan jelas. Dia benci berbicara penuh teka-teki. Api abadi. Orang tua berjubah hijau itu tersenyum. Mendengar ini, Kin Guangwang tidak berkata apa-apa lagi dan langsung menghilang. Di tempat pelatihan budidaya teratas. Sepuluh tahun kemudian, Ning Kecil akhirnya berhasil menembus kemacetan tahap akhir dan mencapai tingkat sempurna dengan gelombang terakhir seni suci empat roh. Puncak abadi sejati tai. Kekuatan besar terpancar dari tubuh Ning Kecil. Dia duduk bersila di tempat yang sama selama beberapa tahun sebelum dia secara bertahap menyerap kekuatan ke dalam tubuhnya. Kekuatannya saat ini setidaknya puluhan kali lebih kuat daripada saat dia baru saja menembus tahap awal primordial imortal. Sistem? Berapa poin prestasi yang saya perlukan untuk menyimpulkan seni suci empat roh ke surga ketiga? Ning Kecil bertanya. Seratus juta. Notifikasi sistem berbunyi. Seratus juta. Sepuluh kali lebih banyak dari surga kedua. Itu bagus. Sayang sekali saya tidak dapat menggunakan sistem untuk menyimpulkan surga ketiga lagi. Ning Kecil bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia bergerak sedikit dan meninggalkan tempat latihan terbaik. Ketika dia muncul di Nua, dia menemukan bahwa Nua, Ying Zheng Suan, dan Mo Xiao Xiao semuanya berdiri di kokpit, melihat sosok di sofa. Kakak, senior Kin ada di sini. Ying Zheng Suan segera mengingatkan Ning Kecil. Mo Xiao Xiao tidak setenang Ying Zheng Suan. Tubuhnya kaku dan tegang. Sebagai salah satu kebanggaan klan Mo, dia secara alami telah melihat pertempuran di planet pusat. Dia tahu sedikit tentang identitas dan latar belakang Kin Guang Wang. Dia adalah dewa kuno yang menakutkan yang bisa bertarung melawan para tetua klan Tian Dao. Jika dia tahu bahwa Kin Guang Wang pernah mengendalikan enam jalan reinkarnasi dan bahwa setiap orang mati harus pergi ke wilayahnya, Mo Xiao Xiao mungkin akan sangat ketakutan. Kin Senior. Ning Kecil tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Kamu akhirnya keluar. Apakah api abadi bersamamu? Kin Guang Wang berdiri dari sofa dan menatap Ning Kecil. Ada kilatan kegembiraan di matanya. Itu benar. Ning Kecil mengangguk. Sambil berpikir, bola api muncul di belakang telinganya. Saat nyala api muncul, ia memasuki dahi Kin Guang Wang dan berubah menjadi tato api. Hahaha, api abadi. Saya sangat merindukanmu. Kin Guang Wang tertawa terbahak-bahak. Lalu, dia maju selangkah dan menepuk bahu Ning Kecil. Adik kecil, panggil saja aku kakakak di masa depan. Aku berhutang budi padamu kali ini. Saat aku mengendalikan enam jalan reinkarnasi lagi, beritahu aku jika ada kenalanmu yang meninggal di masa depan. Kamu dapat bereinkarnasi menjadi siapapun kamu ingin. Terima kasih, kakak Kin. Ning Kecil sedikit terkejut. Kemudian, dia mengikuti arus dan tersenyum. Sejak dia mengetahui bahwa Raja King Wang membutuhkan api abadi untuk mendapatkan kembali kendali atas enam jalan reinkarnasi, dia memahami bahwa ketika dia pertama kali mendapatkan api abadi, dia mungkin hanyalah seorang kurir. Pada akhirnya, barang tersebut dirampok oleh Jiang Yu. Kini, dia tinggal mengantarkan barangnya kembali ke pemiliknya. Merupakan kejutan yang menyenangkan menerima janji Kin Guang Wang. Ning Kecil memikirkannya dan memahami betapa pentingnya hal itu. Jika ada temannya yang meninggal secara tidak sengaja, dia dapat melalui pintu belakang dan meminta teman-temannya untuk bereinkarnasi ke tempat tertentu melalui Kin Guang Wang. Dengan adanya dia, tidak perlu bertanya tentang memulihkan ingatan mereka. Sial, ini setara dengan terlahir kembali. Karena api abadi telah kembali kepadaku, aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Enam jalan reinkarnasi akan dimulai kembali paling cepat dalam sepuluh tahun, atau paling lambat seratus tahun. 3033 Enam jalan reinkarnasi Mengulang kembali Mungkinkah tidak ada enam jalan reinkarnasi selama ini? Mengapa senior Kin tampaknya mampu mengendalikan enam jalan reinkarnasi? Ying Zheng Xuan menatap ke tempat Raja Qing Wang menghilang saat banyak pertanyaan terlintas di benaknya. Mo Xiao Xiao bahkan lebih terkejut lagi. Warisan keluarganya jauh lebih kuat daripada warisan Ying Zheng Xuan, dan ada banyak buku kuno di klan tersebut. Dari perkataan Raja Qing Wang, dia sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Beik Xuan, mungkinkah Kin Senior ini ada hubungannya dengan penguasa legendaris dunia bawah, Yama? Mo Xiao Xiao memandang Ning Ki tanpa sadar. Yama, mereka orang yang sama, hanya saja dunia yang berbeda memiliki nama yang berbeda untuknya. Ning Ki tersenyum. Ses! Mo Xiao Xiao menarik nafas dalam-dalam dan menatap Ning Ki dengan tidak percaya. Jari-jarinya gemetar tak terkendali, lalu seluruh lengannya, bahunya, dan kemudian seluruh tubuhnya. Apakah itu berarti dia baru saja melakukan kontak dengan penguasa legendaris dunia bawah, Yama? Perlu diketahui bahwa dalam buku kuno yang dia baca tentang enam jalan reinkarnasi dan dunia bawah, disebutkan bahwa Raja Neraka adalah panglima tertinggi tempat itu. Tidak peduli seberapa hebat seseorang ketika mereka masih hidup, atau seberapa kuat keberadaannya, setelah kematian, mereka semua akan berada di bawah yurisdiksi Raja Neraka. Jika dia menyuruhmu memasuki jalan binatang, kamu akan memasuki jalan binatang. Asura Dao, kamu adalah Asura Dao. Keterkejutan Mo Xiao Xiao tidak kalah dengan orang biasa yang melihat keturunan abadi. Jadi latar belakang senior kin sangat kuat. Kaka, apakah itu berarti enam jalan reinkarnasi selalu tertutup? Apa yang terjadi setelah orang itu meninggal? Mata Ying Zheng Xuan berkilat kebingungan. Dia pergi ke dunia bawah setelah dia mati. Atau lebih tepatnya, dunia bawah adalah benua baru yang berevolusi dari dunia bawah. Pernahkah kamu mendengar tentang penggarap dunia bawah? Baik itu manusia fana atau abadi, akan selalu ada penggarap dunia bawah yang mengambil jiwa mereka setelah mereka mati. Tapi aku jarang melihatnya selama bertahun-tahun ini. Ning Ki tersenyum. Dia tidak tahu apakah itu karena dia selalu berurusan dengan penggarap dunia bawah, tapi mereka jarang terlihat kemanapun dia pergi. Penggarap dunia bawah. Ying Zheng Xuan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar atau melihatnya. Tidak bisakah kita yang abadi melihatnya? Tidak semua orang bisa melihatnya. Tidak masalah jika kita tidak bisa melihatnya. Ning Ki tersenyum. Waktu berlalu. Segera, kapal nua memasuki alam surgawi surga Brahma. Eh, kenapa aku tidak ingat di mana bintang selatan itu berada? Mos Yao-Siao berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, memandangi pemandangan di luar. Dia telah memastikan bahwa dia telah kembali ke alam abadi surga Brahma, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat mengingat rute menuju bintang selatan. Seolah-olah suatu teknik terlarang telah menghapus sebagian kecil ingatannya. Ini sangat normal. Bintang selatan adalah tempat budidaya para raja abadi. Kaisar Putih tidak suka terlalu banyak orang pergi ke sana, jadi dia memasang mantra pembatas sehingga kamu tidak akan mengingat jalan kembali ke bintang selatan. Ning Ki tertawa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jejak kecemasan muncul di mata Mos Yao-Siao. Periode pengumuman 10 tahun hampir habis. Jika kita tidak segera pergi ke planet Nan Ming, kakak Ipar. Tidak apa-apa. Aku punya kenang-kenangan yang memungkinkanku mencapai planet Ming Selatan dengan mudah. Sudah waktunya untuk menggunakan kenang-kenangan itu. Pegang lenganku dan ingatlah untuk tidak melepaskannya. Ning Ki tersenyum. Mos Yao-Siao terkejut. Dia melirik wajah tampan Ning Ki, dan rona merah muncul di kulitnya yang jernih. Namun, dia tetap mengikuti permintaan Ning Ki dan meraih lengannya. Kemudian, Ning Ki meraih lengan Ying Zheng Suan dan menyingkirkan nua tersebut. Arus hangat mengalir dari telapak tangan Ning Ki ke telapak tangan Ying Zheng Suan, dan akhirnya mengalir menuju batu giyok ungu di antara alisnya. Kemudian, batu giyok ungu bersinar terang dan menyelimuti mereka bertiga. Dalam sekejap, ketiganya menghilang ke dalam kehampaan. Dan, ketika mereka membuka mata lagi, mereka berada dalam pemandangan yang sangat berbeda. Energi spiritual abadi yang kental melonjak ke dalam tubuh Ying Zheng Suan. Itu beberapa kali lebih tebal daripada energi spiritual di puncak bulan hilang. Ini, apakah bintang selatan? Ying Zheng Suan sedikit terkejut. Mata Mos Yao-Siao mengamati sekeliling dan berhenti di arah tertentu. Dia buru-buru berkata, Sebenarnya, bintang selatan itu punya banyak bidang. Itu seperti alam rahasia kecil. Karena giyok ungu di antara alismu adalah kenang-kenangan penguasa putih, kita bisa mencapai alam rahasia tempat penguasa putih berada. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah alam rahasia. Bintang selatan. Ning Ki mengangguk sambil tersenyum. Setelah terdiam sejenak, ia bertanya, Ayah Baptis ada di kota penguasa putih. Itu benar. Mos Yao-Siao dengan cepat mengangguk. Kalau begitu ayo pergi. Pikiran Ning Ki bergerak. Dia meraih kedua wanita itu dan terbang menuju kota kaisar putih di kejauhan. Kota berdaulat putih. Di kediaman Raja Abadi Penguasa Putih. Hanya 15 murid pribadi teratas di bawah kaisar putih dewa abadi yang diizinkan berkultivasi di kota kaisar putih. Murid-murid lainnya diberi alam rahasia gua surga lainnya. Namun, ada beberapa murid yang lebih suka berkultivasi di alam rahasia mereka sendiri. Misalnya saja, Suanyuan Zongtian yang jarang tinggal di kota penguasa putih. Murid-murid penguasa putih semuanya adalah dewa asli persatuan purba. Setiap cabang memiliki sejumlah besar dewa. Jika Primordial Unity Genuin Immortal memiliki 10 murid mistik immortal, maka setidaknya akan ada 50 hingga 100 murid Zenith Heaven di bawah mereka. Jumlah dewa di bawah mereka akan lebih dari 4 hingga 500 ribu, yang setara dengan jumlah total orang dalam sebuah sekte di dunia luar. Oleh karena itu, ada 4 hingga 5 juta dewa di kota penguasa putih. Oleh karena itu, ada 4 hingga 5 juta dewa di kota penguasa putih. Selain 4 hingga 5 juta dewa, ada juga sejumlah besar manusia di kota penguasa putih. Manusia fana ini tidak mengetahui bahwa mereka hanya berada di salah satu alam rahasia South Star Star, dan mereka juga tidak mengetahui status penguasa abadi Raja Putih di alam abadi. Meski mereka sering melihat dewa dan bahkan berbaur dengan mereka, pandangan dunia mereka sangat sempit. Mereka seperti katak di dasar sumur. Hanya ketika mereka memasuki jalan abadi barulah mereka tahu bahwa ada dunia yang lebih luas di luar. Oleh karena itu, selain kota penguasa putih, ada banyak kerajaan fana di sini. Mereka berperang sepanjang tahun. Kata Mo Xiao Xiao. Ying Zheng Xuan menganggup pelan, itu setara dengan seluruh South Star Star. Meskipun tempat itu disebut sebagai kediaman Raja Abadi Penguasa Putih, tempat itu memiliki sistemnya sendiri. Itu dapat terus-menerus mengisi kembali sekte tersebut dengan darah baru dari sejumlah besar manusia. Ayo pergi. Ayo pergi ke Gerbang Kaisar. Kudengar murid Raja Abadi Penguasa Putih yang akan dieksekusi akan segera diumumkan. Dia adalah Dewa Emas. Cek-cek, dan orang yang bertanggung jawab kali ini adalah salah satu dari sepuluh putra kota penguasa putih. Saya mendengar bahwa gurunya adalah Senior Nan Feng, murid pribadi dari Patriark Tian Luo. 3034 Bei Xuan, leluhur Tian Luo adalah murid langsung ke-13 di bawah Kaisar Putih Dewa Abadi. Nan Feng adalah salah satu muridnya. Dia sangat berbakat dan bersama dengan sembilan Dewa Xuan lainnya, mereka dikenal sebagai sepuluh putra kota Kekaisaran. Kakak Ipar dijatuhi hukuman mati karena dia menyinggung muridnya. Mo Xiao Xiao buru-buru berkata dengan sedikit kecemasan di matanya. Ying Zheng Xuan mengepalkan tangannya dengan erat. Siapa yang mengira ayahnya akan menghadapi ketidakadilan seperti itu di kota Nansing? Dia percaya bahwa dengan karakter ayahnya, meskipun dia menyinggung seseorang, itu bukanlah dia. Ayo pergi, mereka belum bergerak. Ning Ki mengangguk. Divine Sense-nya telah mengunci Ying Zizai. Ketika dia mengetahui situasi Ying Zizai saat ini, ekspresinya perlahan berubah menjadi dingin. Pintu Kaisar Dari sini, seseorang dapat masuk ke lahan budidaya berbagai leluhur kuno. Pada saat yang sama, itu juga merupakan lokasi Gua Abadi sebenarnya dari Kaisar Putih Dewa Abadi. Oleh karena itu, pintu Kaisar adalah tempat suci. Hanya ketika murid sekte Kaisar Putih melakukan kesalahan barulah mereka akan diadili di sini. Ketika tidak ada penghakiman, kedua sisi pintu Kaisar dapat dianggap sebagai Kaisar Putih. Pasar tersibuk di kota. Sekarang, pintu Kekaisaran dikelilingi oleh makhluk abadi. Di antara makhluk abadi, ada juga banyak manusia yang penasaran. Perhatian mereka terfokus pada sosok di tengah pintu Kekaisaran, yang setengah berlutut di tanah dengan batu besar di punggungnya. Sosok ini telanjang dari pinggang ke atas, dan otot-ototnya penuh bekas cambuk. Tangannya terikat di belakangnya dengan semacam rantai terlarang. Batu besar itu panjang dan menekannya. Di punggungnya, garis-garis emas sesekali muncul di permukaan batu. Saya mendengar bahwa murid dari fraksi Kaisar Putih ini adalah seorang pelayan, dan gurunya adalah murid dari murid ketujuh Raja Abadi Kaisar Putih, leluhur tua Silong. Dia dulunya sangat berbakat, tetapi dia mati di tangan orang-orangnya. Musuh bertahun-tahun yang lalu. Kalau tidak, jika tuannya masih hidup, dia tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu saat ini. Arena. Kakak senior, saya baru saja kembali. Bukankah itu kakak senior Ying Zizai? Apa yang telah terjadi? Mengapa Marsial Paman Nan Feng ingin mengeksekusinya? Saya mendengar bahwa murid langsung Paman Beladiri Nan Feng, Lin Yawei, dan senior Ying Zizai bertengkar karena sesuatu selama misi. Lin Yawei bukan tandingan senior Ying Zizai dan terluka. Lin Yawei melaporkan masalah tersebut kepada paman beladiri Nan Feng, dan paman beladiri Nan Feng menggunakan senior Ying Zizai sebagai alasan untuk membunuh rekan-rekan muridnya. Datang dan eksekusi dia. Apakah ada hal seperti itu? Lin Yawei hanya terluka, namun mereka ingin mengeksekusi kakak senior Ying Zizai. Bukankah ini keterlaluan? Jangan bilang Patriark Xilong tidak akan melangkah maju dan melakukan sesuatu. Bagaimana? Bukannya Anda tidak tahu bahwa mantan majikan kakak senior Ying Zizai telah lama diusir oleh Patriark Xilong? Tidak mudah bagi kakak senior Ying Zizai untuk tinggal di kota Kaisar Putih. Sekarang hal seperti ini telah terjadi. Bagaimana dia bisa muncul? Banyak tatapan tertuju pada Ying Zizai. Mata banyak orang dipenuhi dengan simpati. Orang-orang ini memiliki persahabatan dengan Ying Zizai. Ying Zizai adalah orang yang benar dan terus terang. Meskipun dia berasal dari latar belakang miskin, meskipun ia juga murid Kaisar Putih, gurunya sudah lama meninggal. Karena dia telah dikeluarkan dari sekte tersebut, Ying Zizai sama sekali tidak pantas disebut murid Kaisar Putih di mata sebagian orang. Namun meski begitu, dia masih punya banyak teman di kota Kaisar Putih, dan reputasinya lumayan. Namun, orang yang menyerang Ying Zizai kali ini adalah Nan Feng. Sebagai salah satu dari sepuluh putra kota Kaisar, bahkan banyak pembudidaya setingkat Nan Feng harus bersikap sopan padanya. Status Nan Feng tidak hanya lebih rendah daripada Nan Feng, namun budidayanya juga sangat kuat. Bertahun-tahun yang lalu, dia telah mencapai puncak alam abadi yang misterius. Meskipun dia belum masuk dalam peringkat hukum surgawi, dia tidak jauh dari itu. Oleh karena itu, teman-teman Ying Zizai hanya bisa menonton dengan simpati. Selama seluruh periode publisitas, tidak ada yang mengucapkan kata-kata baik untuknya. Jika mereka melakukannya, mereka akan menyinggung Nan Feng. Tidak ada orang yang sebodoh itu. Tiba-tiba, kerumunan penonton bubar. Mereka melihat seorang lelaki tua bijak berjubah tau perlahan berjalan ke depan pintu Kaisar bersama sekelompok orang. Otot Ying Zizai gemetar. Tampaknya batu besar di punggungnya sangat berat, begitu berat sehingga bahkan seorang dewa emas pun harus menopang dirinya sendiri dengan seluruh kekuatannya agar tidak tertimpa sampai mati oleh batu besar itu. Seolah dia merasakan sesuatu, Ying Zizai mengangkat kepalanya dengan susah payah. Matanya pertama kali tertuju pada seorang pria kuat yang tampak galak di samping pria tua berjubah tau. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Kemudian, dia melihat lelaki tua berjubah tau itu. Paman Nan Feng, sepertinya masa publisitas 10 tahun belum berakhir. Diam, kamu orang berdosa, apa hakmu untuk berbicara? Pria kuat berpenampilan garang itu segera berteriak dengan dingin. Di antara para penonton, banyak orang dari pintu Kaisar Putih yang memiliki hubungan baik dengan Ying Zizai memandang pria kuat itu. Jejak ketakutan, kedinginan, dan kemarahan muncul di mata mereka. Orang ini adalah salah satu murid pribadi Nan Feng, Lin Yawei. Meskipun dia memiliki penampilan yang garang dan terlihat seperti bandit, kekuatannya sangat luar biasa. Sebagai salah satu murid termuda di bawah komando Nan Feng, dia menggunakan waktu kurang dari 3.000 tahun untuk berkultivasi ke tahap kesempurnaan alam abadi emas. Dibandingkan dengan orang tua seperti Ying Zizai, budidayanya hanya sedikit lebih lemah. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, kemungkinan besar dia akan menjadi suan imortal di masa depan. Yawei, kamu boleh pergi. Nan Feng berkata dengan ringan. Ya tuan. Lin Yawei segera membungkuk hormat lalu mundur ke samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia memandang Ying Zizai dengan ekspresi senang. Kamu berani merebut sesuatu dariku. Aku akan membunuhmu. Keponakan Zizai, kota Kaisar Putih kami memiliki aturannya sendiri. Selama 10 tahun periode publisitas, tidak ada yang mengajukan keberatan. Bahkan Paman Silong tidak mengajukan permohonan kepada Anda. Ini cukup untuk membuktikan bahwa Anda telah membuat a kesalahan kali ini dan harus dipenggal. Dalam beberapa bulan, itu akan menjadi periode 10 tahun, dan saya harus menunggu lebih lama. Kita seharusnya menunggu lebih lama lagi. Sayangnya, hasilnya tetap sama. Jika Anda tidak yakin, datang dan temukan saya di kehidupan Anda selanjutnya. Nan Feng berkata dengan ringan. Saat dia berbicara, kekuatan jalan agung menyembur dari tangannya dan mengembun menjadi pedang berkepala hantu. Para dewa di sekitarnya semuanya mundur beberapa ratus kaki. Area di sekitar gerbang Kaisar tiba-tiba menjadi lebih luas. Aura pedang Nan Feng terlalu menakutkan. Dewa dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah merasakan hawa dingin di tubuh mereka ketika mereka berdiri terlalu dekat. Saudara Nan Feng, mohon tunggu sebentar. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di samping Nan Feng. Penonton sedikit terkejut. Apakah seseorang akhirnya memohon pada Ying Zizai? Dari sudut pandang mereka, konflik sekecil itu bukanlah kejahatan yang pantas dihukum mati. Ekspresi Lin Yawei tiba-tiba berubah. Ketika dia melihat orang yang berbicara, dia menghela nafas lega. Siapapun bisa memohon untuk Ying Zizai, tapi bukan orang ini, karena dia berasal dari keluargamu. Pria parubaya yang dipanggil Nan Feng sebagai saudara mo leng samar-samar terlihat dari penampilannya bahwa dia sangat tampan ketika dia masih muda. Banyak makhluk abadi suka berpura-pura menjadi muda. Sekalipun mereka sudah sangat tua, mereka tetap menggunakan cara-cara untuk membuat diri mereka terlihat lebih muda. Namun, mereka yang mendekati akhir masa hidup mereka tidak dapat melakukan hal ini. Tapi pria parubaya ini jelas memiliki sisa umur yang panjang. Hanya mentalitasnya yang memungkinkan dia mempertahankan penampilannya. Dia berusia empat puluhan. Saya hanya akan mengatakan beberapa patah kata padanya. Mo Leng tersenyum pada Nan Feng. Lalu, dia melihat ke arah Ying Zizai. Matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan senyuman di wajahnya menghilang. Kamu seharusnya sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Ayahku membiarkanmu hidup demi kakak keempat. Tapi hari ini, karena kamu melanggar aturan kota Kaisar Putih, kamu akan dijatuhi hukuman mati. Permusuhan antara keluargamu sudah berakhir, tapi aku ingin kamu memberitahuku di mana bajingan yang kamu dan kakak keempat lahirkan. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku belum pernah pergi ke keluargamu dan aku tidak pernah mengingkari janjiku. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Ying Zizai tiba-tiba menatap Mo Leng, matanya dipenuhi amarah yang sangat besar. Dia sudah merasakan niat Mo Leng, tapi dia tidak menyangka Mo Leng begitu kejam hingga dia bahkan ingin membunuh keponakannya sendiri. Sekarang kamu sudah mati, perjanjian awal dengan sendirinya akan hilang bersama angin. Aku tidak bisa membiarkan bajingan dari keluarga Mo Ku berkeliaran di luar. Ini adalah penghinaan bagi keluarga Mo Ku. Anda mencibir. Mata Lin Yawei berkilau karena rasa Sadenfrude. Sejak Patriar Keluarga Mo datang mengunjungi guru leluhurnya, Patriar Tianluo, Lin Yawei telah mengetahui tentang masa lalu Ying Zizai dan keluarga Mo dari keluarga Mo. Penatuanan Feng, kamu bisa mulai sekarang. Ying Zizai mengabaikan Mo Leng dan perlahan menutup matanya. Kau tidak mau memberitahuku. He he, jangan khawatir. Aku akan menemukannya cepat atau lambat. Itu hanya membuang-buang waktu. Mo mencibir dan mundur selangkah. Dia tersenyum pada Nan Feng dan berkata, Saudara Nan Feng, silakan bergerak. Nan Feng tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mengayunkan parang di tangannya dan menebas kepala Ying Zizai. Sepertinya dia bermaksud membagi Ying Zizai menjadi dua. Tepat pada saat ini, hembusan angin bertiup. Ledakan. Pedang kepala hantu di tangan Nan Feng langsung patah. Pada saat yang sama, sebuah tangan mencengkram leher Nan Feng dan mengayunkannya ke atas, menghempaskannya ke kiri dan kanan ke tanah beberapa kali sebelum melemparkannya ke samping seperti sampah. Penonton membutuhkan waktu beberapa saat sebelum mereka dapat bereaksi. Mereka melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Menguasai. Lin Yawei dan yang lainnya buru-buru berlari menuju Nan Feng. Melihat Nan Feng masih bernafas, mereka menghela nafas lega. Namun, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Siapa yang mengambil tindakan melawan tuannya? Terlebih lagi, dalam sekejap, dia telah melukai tuan mereka dengan parah. Nan Feng yang awalnya seperti orang bijak saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Lengan dan kakinya patah, dan wajahnya berlumuran darah. Saudara Nan Feng. Ekspresi moleng sedikit berubah saat tatapannya tertuju pada Ningki. Namun, dia tidak berbicara agak gabuh. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki pada saat itu telah membuktikan bahwa basis budidayanya luar biasa. Bahkan dia mungkin tidak bisa mengalahkannya. Ayah. Ying Zheng Xuan menerkam Ying Zizai secara emosional. Ketika pandangannya menyapu bekas cambuk di tubuh Ying Zizai, dia menunjukkan ekspresi sedih. Untungnya, saya berhasil tepat waktu. Mo Xiao Xiao menghela nafas lega. Dentang. Ningki dengan lembut mengulurkan tangannya dan batu serta rantai di tubuh Ying Zizai langsung berubah menjadi debu. Ying Zizai, yang semula menunggu kematian, perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Ningki dan Ying Zheng Xuan, dia perlahan menghela nafas lega. Putri bodoh, apa yang kamu tangisi? Aku belum mati. Ying Zizai tersenyum. Ini bajingan itu. Ekspresi moleng sedikit berubah saat dia melihat Mo Xiao Xiao dengan ekspresi jelek. Dia segera mengerti bahwa Mo Xiao Xiao pasti mengetahui keberadaan putrinya dari Ying Zizai suatu saat. Dia bahkan meminta bantuan. Memikirkan hal ini, ekspresi moleng berubah menjadi sangat jelek. Ekspresi kerumunan di sekitarnya aneh sekaligus terkejut. Pandangan mereka tertuju pada Ningki dan yang lainnya, terutama Ningki. Mereka terus-menerus menebak latar belakang Ningki. Untuk berani menyerang Nanfeng di kota Kaisar Putih dan melukainya begitu parah dalam sekejap, dia pasti seseorang dengan latar belakang yang luar biasa. Uhuk-uhuk. Nanfeng perlahan membuka matanya. Setelah batuk beberapa suap darah, dia berdiri dengan ekspresi jelek. Tulang di lengan dan kakinya sembuh dalam sekejap. Dia menyapulin Yawei dan yang lainnya yang hendak membantunya ke samping dan menatap lurus ke arah Ningki dengan ekspresi marah. Siapa kamu? Mengapa kamu ikut campur dalam urusan pribadi kota Kaisar Putih? Aku akan mengurus urusanmu nanti. Ningki memandang Nanfeng dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Ekspresi Nanfeng tiba-tiba berubah saat mendengar ini. Dia merasakan firasat buruk dari nada tenang Ningki. Aku minta maaf telah membuatmu takut, ayah asuh. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum pada Ying Zizai. Bagus. Bagus. Saya tidak menyangka anak angkat yang saya rawat menjadi orang besar sekarang. Bahkan Paman Nanfeng bukan tandinganmu. Ying Zizai tidak memiliki keraguan karena budidaya Ningki. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangan untuk menepuk bahu Ningki. Itu anak angkat kakak senior Ying. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi anak angkat Ying Zizai padahal Paman Nanfeng pun bukan tandingannya? Ekspresi semua orang menjadi semakin aneh dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika Nanfeng mendengar kata-kata Ying Zizai, dia seperti baru saja makan setegup kotoran anjing. Wajahnya berubah dari hijau menjadi hitam. Namun, Ying Zizai benar. Dia memang bukan tandingan Ningki. Tapi, anak angkat. Di mana dewa emas seperti Ying Zizai mendapatkan anak angkat yang begitu menakutkan. Nanfeng merasa sangat aneh. Terima kasih. Ying Zizai tiba-tiba menatap Mo Xiao Xiao. Kakak ipar, itu tugasku. Mo Xiao Xiao tersenyum malu-malu. Untungnya aku berhasil tepat waktu. Memang. Mata Mo Leng berkilat marah. Dia memandang Mo Xiao Xiao dan berteriak dengan dingin. Adik perempuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia tidak pernah menjadi saudara iparmu. Kakak, aku. Mo Xiao Xiao merasa sedikit bersalah. Ketika Mo Leng meneriakinya, tanpa sadar tubuhnya bergetar. Jangan salahkan dia. Akulah yang memintanya untuk mengirimkan pesan itu. Ying Zizai menarik Ying Zheng Xuan dan menatap Mo Leng. Bagus. Sangat bagus. Ini anak harammu, kan? Meskipun kami tidak berada di kediaman Mo Saya hari ini, Patriar Tian Luo bukan satu-satunya di kota White Tear. Patriar keluarga Moku juga ada di sini. Jangan berani-beraninya kamu pergi hari ini. Melihat Ying Zizai berbicara dengannya sedemikian rupa, Mo Leng sangat marah hingga dia tertawa. Dia kemudian memandang Ningki. Tidak peduli siapa kamu, memilih datang ke sini adalah sebuah kesalahan. Tamparan. Ningki mengulurkan tangannya dan meraihnya, dan tubuh Mo Leng tanpa sadar meluncur di depan Ningki. Setelah itu, Ningki tanpa ekspresi memberinya tamparan backhand. Tamparan ini menyebabkan Mo Leng merasa pusing, dan dia tidak tahu ke arah mana dia berada. 3036 Setelah mendengar kata-kata Ningki, Mo Leng terbangun dari keadaan setengah sadarnya. Rasa sakit yang membakar di wajahnya membuatnya sadar apa yang telah terjadi padanya. Dia telah ditampar. Yang lebih memalukan adalah pihak lain telah menamparkan wajahnya di depan banyak orang. Aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Mo Leng mengeluarkan raungan marah dari dalam tenggorokannya. Energi dao di tubuhnya menyapu Ningki. Budidaya kesempurnaan besar abadisuannya ditampilkan secara penuh pada saat ini. Orang yang lewat memilih mundur lagi. Kesempurnaan agung abadisuan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa sempurna Tei. Eksistensi yang hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai alam timba langit. Ketika keberadaan seperti itu menyerang dengan kekuatan penuhnya, gelombang kejut yang menyebar sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati. Memukul. Saat Mo Leng hendak melepaskan semacam seni surgawi yang kuat, suara tajam lainnya terdengar. Ningki telah menamparkan pipi Mo Leng yang lain, yang masih utuh. Mo Leng menatap Ningki dengan sangat terkejut, sebelum penglihatannya menjadi hitam dan dia pingsan. Selain fakta bahwa serangan telapak tangan Ningki sangat kuat, alasan lain dia pingsan adalah karena rasa malu yang dia rasakan. Sebagai terpilih surga dari klan Mo, kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Tamparan itu langsung menghancurkan mentalitasnya. Setelah Mo Leng pingsan, energi dao miliknya tersapu kembali dan seni surgawi yang akan dia keluarkan menghilang. Kakak laki-laki. Saat itulah Mo Xiao Xiao bereaksi. Wajahnya sedikit pucat saat dia melihat ke arah Ying Zizai dan Ningki dengan ekspresi canggung. Bibirnya bergerak seolah dia ragu-ragu tentang sesuatu. Xiao Xiao, jangan khawatir. Baixuan tahu apa yang dia lakukan. Ying Zizai tersenyum. Ketika pandangannya tertuju pada Mo Leng, yang berada di tangan Ningki seperti anjing mati, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Meskipun Mo Leng adalah saudara laki-laki dari ibu Ying Zizai, Ying Zizai telah memperlakukannya sebagai musuh setelah dia mengungkapkan niatnya untuk membunuh Ying Zizai. Jika bukan karena kehadiran Mo Xiao Xiao, dia akan meminta Ningki untuk membunuh Mo Leng. Bangun. Mo Leng hanya bisa melihat kegelapan di depannya. Dari tempat yang jauh, dia seperti mendengar suara familiar yang memanggilnya. Segera, dia menemukan seberkas cahaya. Ketika dia bergegas masuk dengan tidak sabar, dia melihat Ningki menatapnya dengan senyum tipis. Saat ini, ingatan Mo Leng pulih. Anda. Mo Leng dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Saat dia hendak berbicara, dia memikirkan konsekuensinya dan segera menelan kata-katanya. Siapa yang kamu panggil bajingan? Ningki tersenyum tipis. Kamu salah dengar. Aku tidak pernah mengatakan ada orang yang bajingan. Mo Leng menoleh untuk melihat ke arah lain dan berkata dengan malu. Namun, dia menyadari bahwa kemanapun dia menoleh, sekelompok orang yang lewat sedang menatapnya dengan tatapan yang rumit. Mo Leng hampir memuntahkan seteguk darah saat melihat ini. Dia memejamkan mata dan berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. He he. Ningki tersenyum. Cukup. Saya tidak peduli siapa Anda. Ini adalah kota Kaisar Putih. Kultifasi Anda memang lebih kuat dari milik saya dan milik saudara Mo Leng. Namun, karena Anda berani berperilaku kejam di kota Kaisar Putih, Anda harus bersiap untuk menghancurkan jiwa dan raga Anda. Tuanku, leluhur Tian Luo, akan segera tiba bersama leluhur klanmu. Kesempatan untuk bertahan hidup. Nan Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia sudah mengirim pesan. Dia yakin tuannya akan segera datang menyelamatkan. Apa yang telah terjadi? Sesosok tubuh merobek udara dan melihat ke bawah dengan cemberut. Itu Long Cheng, pemimpin sepuluh putra kota Kaisar Putih, Long Cheng. Seseorang berteriak kaget. Lin Yawei sangat terkejut. Mo Leng, yang telah memejamkan mata, juga membukanya dan memandang kota naga dengan penuh harap. Kaka senior panjang. Nan Feng tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Long Cheng. Ketika dia melihat Long Cheng dan mengingat keadaannya yang menyedihkan, ekspresinya berubah menjadi jelek. Namun, dia tetap menangkupkan tangan dan membungkuh. Lagipula, sebelum klan Tian Dao muncul, Long Cheng selalu menduduki posisi pertama di papan peringkat abadi misterius. Sayangnya, dia didorong oleh Ning Qi. Kemudian, ketika klan Tian Dao muncul, Long Cheng tidak lagi berada di papan peringkat. Namun, semua orang masih menganggapnya sebagai dewa misterius terkuat di kota Kaisar Putih. Tidak ada orang lain. Ini karena dia adalah murid langsung dari murid tertua Raja Langit Kaisar Putih, Suanyuan Song Tian. Identitas ini saja sudah cukup untuk menekan sembilan putra lainnya, termasuk Nan Feng. Kaka senior Long, kamu datang pada waktu yang tepat. Anak ini, Nan Feng, segera menyebutkan, kejahatan, Ning Qi. Namun, dia tidak menyadari bahwa ekspresi Long Cheng telah berubah beberapa kali ketika dia melihat Ning Qi. Dari bingung, tidak percaya, dan kemudian takut. Ini sangatlah rumit. Nan Feng, jangan katakan lagi. Long Cheng mendarat di depan Ning Qi dan melambai ke Nan Feng. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada Ning Qi, Long Cheng memberi hormat kepada senior. Eh, semua orang memandang Long Cheng dengan heran. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Long Cheng harus memanggilnya sebagai senior. Mungkinkah orang ini adalah primordial imortal? Memikirkan hal ini, semua orang tersentak dan memandang Ning Qi dengan tidak percaya. Mungkinkah anak angkat Ying Zizai, yang muncul entah dari mana, benar-benar seorang primordial imortal seperti leluhur di kota Kaisar Putih? Moleng, yang berada di tangan Ning Qi, tidak bisa menahan gemetar. Jika Ning Qi benar-benar seorang primordial imortal, sudah merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Bangkit! Ning Qi berkata dengan ringan. Saat itulah Long Cheng berdiri tegak. Kakak senior Long, siapa, siapa senior ini? Bahkan jika dia adalah seorang primordial imortal, dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan di kota Kaisar Putih, bukan? Dia bahkan mempermalukan saudara Moleng. Saat ini, leluhur Moning, salah satu dari tiga leluhur keluarga Mo, sedang berada di kota Kaisar Putih mengobrol dengan tuanku. Nan Feng berkata sambil menatap Ning Qi dengan ekspresi yang rumit. Adik Nan Feng, masalah ini. Long Cheng memandang Ning Qi dan kemudian ke Ying Sisai. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya ke arah Nan Feng dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan apapun tentang cara menangani masalah ini. Bahkan jika leluhur Moning dan Paman Bela diri Tian Luo dari keluarga Mo ada di sini, mereka tetap harus melakukannya. Dengarkan senior. Lelucon yang luar biasa. Ning Qi tidak hanya berada di peringkat pertama dalam daftar abadi primordial, tetapi dia juga merupakan Kaisar Putih Dewa Abadi, teman dari Grandmasternya. Keduanya saling memanggil saudara. Tidak ada seorang pun di kota Kaisar Putih yang bisa menandingi Ning Qi dalam hal kekuatan tempur atau status. Long Cheng diam-diam bersuka cita karena Nan Feng lah yang menyinggung Ning Qi, bukan dia. Semua orang merasa sulit dipercaya ketika mereka mendengar kata-kata Long Cheng. Ini adalah kota Kaisar Putih. Bahkan jika Ning Qi adalah Dewa Primordial, ada lusinan Dewa Primordial di Gunung Nansing. Ini adalah kediaman Gua Kaisar Putih Raja Abadi. Long Cheng, apakah ini cara kakak tertua mengajarimu untuk memihak orang luar? Sejak kapan orang luar berhak mengambil keputusan di kota Kaisar Putih? Sebuah suara tua terdengar. 3037. Teriakan Moleng menyebabkan ekspresi Mo Ning sedikit berubah. Penampilan aslinya adalah seorang wanita menawan. Meskipun dia sudah sangat tua, dia terlihat lima atau enam tahun lebih muda dari Moleng. Dia tampak berusia 35 atau 36 tahun. Namun, ekspresinya sangat dingin. Murid klan Mo lainnya tidak berani bersuara pada awalnya. Ketika mereka melihat Mo Ning dan leluhur Tian Luo tiba, mereka langsung menceritakan bagaimana Ning Qi telah mempermalukan Moleng. Mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin secara pribadi memukuli Ning Qi. Leluhur, orang ini sama sekali tidak menghormati klan Mo kita. Bahkan di kota penguasa putih, dia berani melukai senior Nan Feng dan menamparkan tetua Moleng beberapa kali. Jika leluhur tidak datang tepat waktu, pena tua Moleng akan dipukuli sampai mati. Ekspresi Moleng menjadi semakin marah saat dia mendengarkan murid-murid klan Mo. Namun, dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia melihat ke arah Tian Luo dan berkata, Tian Luo, kamu harus memberiku penjelasan tentang masalah ini. Aku datang ke sini sebagai tamu, tidak mengizinkan seseorang mempermalukan murid klan Mo. Ninger, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Tian Luo menganggup dengan sungguh-sungguh. Namun, penonton bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa dari cara dia berbicara kepada Moleng. Ninger, jadi hubungan antara kedua leluhur ini sebenarnya sedekat ini. Banyak orang diam-diam berseru di dalam hati. Longcheng, apakah kamu melakukan ini sendiri, atau itu ide kakak tertua? Dia mengizinkan orang luar datang ke kota penguasa putih dan mempermalukan para dewa dan tamu kita. Tian Luo dengan dingin menatap Ningki, lalu menatap Longcheng dan berkata dengan dingin. Paman Tian Luo, masalah ini adalah ideku, tapi itu juga ide tuanku. Bahkan jika tuanku datang ke sini secara pribadi, itu akan tetap sama. Longcheng mengatupkan kedua tangannya dan berkata. Ekspresi Tian Luo sedikit berubah. Mata Moning sedikit berkedip. Longcheng adalah murid langsung dari Suanyuan Zongtian dan pemimpin dari sepuluh putra kota penguasa putih. Namun, dia pernah mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini cukup membuktikan bahwa pihak lain memiliki latar belakang yang sangat kuat. Wilayah surga wilangnya. Memikirkan hal ini, Tian Luo tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang terbang-terbang di udara. Dia berkata dengan acu-ta'acu kepada Longcheng, saya sudah mengirim pesan kepada tuanmu. Ketika dia datang, saya secara pribadi akan bertanya kepadanya dan melihat apakah kota kaisar putih saya adalah tempat di mana orang lain dapat bertindak sesuka mereka. Longcheng tidak hanya tidak gugup, tetapi dia juga merasa lega. Begitu tuannya tiba, segalanya akan lebih mudah ditangani. Dengan itu, Tian Luo memandang Ningqi. Apakah kamu sesama penganutau dari klan atau sekte mana di wilayah Abadi Langya? Berhenti sejenak, dia melirik ke arah Ying Zizai, lalu ke Ying Zheng Xuan dan Mo Xiao Xiao. Tiba-tiba, dia mendapat gambaran tentang apa yang terjadi hari ini. Aku tidak menyangka eksekusi murid luar akan menarik perhatian ahli sepertimu. Hehehe. Ada sedikit nada mengejek dalam nada bicaranya. Wanita ini adalah Mo Ning tanpa sadar menatap Ying Zheng Xuan. Kemudian, dia melihat ekspresi familiar di wajah Ying Zheng Xuan dan ekspresinya berubah menjadi jelek. Besar, wanita ini pasti bajingan itu. Dia tiba-tiba melihat ke arah Mo Xiao Xiao. Sepertinya hukuman yang kuberikan padamu terlalu ringan. Benar sekali, kamu membawa bajingan ini ke sini dan bahkan meminta bala bantuan. Apakah kamu akan menghianati klan Mo Ku? Leluhur. Sedikit ketakutan muncul di mata Mo Xiao Xiao. Dia tahu sifat dan metode Mo Ning dengan sangat baik. Kalau tidak, dia tidak akan memerintahkan orang untuk memukulinya sampai mati hanya karena dia mencoba memujuknya. Bahkan permohonan Mo Leng padanya tidak ada gunanya. Selain itu, Mo Ning adalah satu-satunya perempuan di antara tiga leluhur klan Mo. Dia sangat menghargai tradisi klan. Kakak keempatnya hamil sebelum menikah dan melahirkan seorang putri bersama Ying Sisai. Karena itu, bahkan saudara perempuan keempatnya telah menjadi duri di pihak Mo Ning. Jika bukan karena ayahnya memiliki status tinggi di klan dan juga merupakan keturunan langsung dari salah satu leluhur, saudara perempuan keempatnya pasti sudah mati di tangan leluhurnya sendiri. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Baguslah kamu menarik bajingan ini ke sini. Setelah masalah hari ini diselesaikan, aku akan mengirimu ke tanah terlarang klan untuk merenungkan kesalahanmu selama 10 ribu tahun. Adapun dua orang ini, mereka akan segera dieksekusi untuk mengakhiri harapan saudara perempuan keempat Anda. Setelah mereka dieksekusi, saya secara pribadi akan memberitahu saudara perempuan keempat Anda. Mo Ning berkata dengan dingin. Penyihir tua. Ying Sisai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah semua orang di klan ibuku begitu? Tercelah. Wajah Ying Zheng Xuan menjadi pucat. Ekspresi Mo Xiao Xiao dan Mo Leng berubah ketika mereka mendengar kata-kata Mo Ning. Mata Ying Sisai dipenuhi kekhawatiran, sedangkan Ying Sisai tidak mengkhawatirkannya. Dia khawatir Mo Ning secara pribadi akan memberitahu saudara perempuan keempatnya, Mo Kian. Dia takut Mo Kian akan mengambil tindakan terlalu keras. Berani sekali kamu. Beraninya kamu menghina leluhur. Kamu mendekati kematian. Orang-orang klan Mo langsung marah. Niat membunuh melintas di mata Mo Ning. Dia tidak lagi peduli dengan metode Ning Qi dan langsung mengulurkan tangan untuk meraih Ying Sisai. Kekuatan agung dao besar seperti pisau tajam yang ingin langsung memotong Ying Sisai menjadi daging cincang. Rambut Ying Sisai berdiri tegak. Gerakan Mo Ning ini bukanlah sesuatu yang bisa dia blokir dengan kultifasinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Pada saat ini, Ning Qi mulai bergerak. Namun, Tian Luo juga mulai bergerak. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Ning Qi, lawanmu adalah aku. Dia sudah lama waspada terhadap Ning Qi. Setelah Mo Ning bergerak, dia bahkan lebih siap. Benar saja, Ning Qi melakukan gerakannya untuk memblokir gerakan membunuh Ying Sisai. Karena itu masalahnya, dia akan mengulur waktu untuk Mo Ning. Dia akan membunuh Ying Sisai terlebih dahulu sebelum menangani sisanya. Bang! Ning Qi dengan santai melayangkan pukulan dan langsung menghancurkan serangan Mo Ning. Pada saat yang sama, energi dao yang tak terbatas melonjak dari tubuhnya, membentuk perisai yang memblokir serangan Tian Luo. Awalnya, Ning Qi tidak perlu melalui banyak masalah. Dia hanya bisa memblokirnya dengan tubuhnya dan dia tidak akan terluka sama sekali. Namun, jika dia tidak memblokirnya, Ying Sisai dan yang lainnya akan terpengaruh. Saat berikutnya, sosok Ning Qi berkedip dan muncul kembali di samping Mo Ning. Pupil Mo Ning menyusut saat lapisan penghalang keluar dari tubuhnya. Namun, Ning Qi dengan mudah mencabik-cabiknya. Lalu, dia meraih lehernya dan kembali ke posisi semula. Ini. Semua orang dari klan Mo tercengang. Melihat Ning Qi yang meraih Moleng dengan satu tangan dan Mo Ning dengan tangan lainnya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mo Ning adalah dewa sejati Tai Yi tingkat menengah. Bagaimana dia bisa dikalahkan dalam satu gerakan? Bulu-bulu di tubuh Nan Feng berdiri tegak. Tunggu. Ekspresi Tian Luo menjadi sangat gugup. Sejak serangannya gagal menghancurkan perisai Ning Qi, dia tahu bahwa budidaya Ning Qi jauh lebih tinggi daripada mereka. Sangat mungkin bahwa dia adalah dewa sejati puncak Tai Yi seperti kakak senior pertamanya. Ayah, haruskah kita membunuh penyihir tua ini? 3038 Semua orang memandang Ning Qi dengan kaget. Sudah cukup mengejutkan bahwa dia bisa melukai dewa puncak Suan seperti Nan Feng. Tapi sekarang, Ning Qi berhasil menangkap salah satu dari dua dewa sejati Tai Yi. Eksistensi macam apa yang mampu melakukan itu? Puncak Tai Yi abadi sejati. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi lebih aneh. Kebanyakan dari mereka tidak melihat ke arah Ning Qi, tetapi ke arah Ying Zizai yang berdiri di sampingnya. Lin Ya Wei, yang memiliki konflik langsung dengan Ying Zizai, sangat terkejut hingga dia mengertakkan gigi. Sedikit kengerian perlahan muncul di matanya. Adapun orang-orang dari Sekte Kaisar Putih yang memiliki hubungan baik dengan Ying Zizai, rahang mereka hampir ternganga. Mereka tidak tahu di mana Ying Zizai menemukan keberadaan menakutkan yang bisa menangkap dewa sejati Tai Yi dalam satu gerakan. Jangan bunuh dia, mari kita bicarakan hal ini. Tian Luo sepertinya sangat mengkhawatirkan Moning. Ying Zizai melirik Moning dengan sedikit keraguan di matanya. Jangan, jangan bunuh dia. Wajah Mo Xiaosiao menunjukkan sedikit permohonan. Tidak peduli apa, Moning adalah leluhur tua klan Mo. Hanya ada tiga leluhur tua Tai Yi di klan Mo. Kematian salah satu dari mereka akan menjadi pukulan besar bagi klan Mo. Terlebih lagi, dialah yang meminta Ning Qi membantunya. Jika Moning mati di tangan Ning Qi, dia pasti akan dicap sebagai pengkhianat klan. Beik Suan, selamatkan nyawa penyihir tua ini untuk saat ini. Ying Zizai menghela nafas. Dia tentu saja tidak peduli dengan kehidupan Moning. Jika dia bisa membunuhnya, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Namun, dia juga harus mempertimbangkan kedua saudara perempuannya, Mo Xiaosiao dan Mo Kian. Jika Moning meninggal di kota Kaisar Putih dan Mo Kian berada dalam bahaya, maka keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Dia tidak bisa memastikan apakah dua leluhur tua klan Mo lainnya akan melakukan sesuatu yang buruk setelah menerima berita kematian Moning. Baiklah. Ning Qi mengangguk sambil tersenyum. Dengan lambayan tangannya yang lembut, Moning dan Mo Leng terbang menuju leluhur tua Tian Luo. Mo Leng terjatuh dengan keras ke tanah. Para murid klan Mo belum pulih dari keterkejutannya dan tentu saja tidak dapat menangkapnya. Namun, perlakuan Moning berbeda. Leluhur tua Tian Luo sangat cepat. Dia segera memeluknya dan menghela nafas lega. Setelah Ning Qi melonggarkan cengkramannya, kekuatan Moning langsung pulih. Dia berjuang keluar dari pelukan leluhur Tian Luo dan menatap Ning Qi dengan tatapan berbisa. Sepertinya aku harus pergi ke keluarga Mo. Ning Qi menatap mata Moning dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Karena dia akan bergerak, dia mungkin harus teliti dan menyingkirkan semua faktor tidak stabil di klan Mo. Namun, dia harus melakukannya secara diam-diam agar tidak mempengaruhi Ying Zizai dan Ying Zheng Xuan. Kamu seharusnya sudah tenang sekarang. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah hari ini. Ayah angkatku di jebak dan dieksekusi di depan umum. Serahkan orang yang menjebaknya, dan aku akan membawanya pergi. Lalu, masalah ini akan selesai. Ning Qi tersenyum. Saat dia berbicara, tatapannya melewati Nan Feng dan Lin Yawei. Seketika, mereka berdua merasa seolah-olah mereka terjatuh ke dalam gudang es, dan seluruh tubuh mereka terasa dingin menusuk tulang. Tidak ada yang namanya pembingkaian. Setidaknya di kota Kaisar Putih kita, hal seperti ini tidak akan terjadi. Murid sekte luar ini dieksekusi di depan umum karena dia terlalu kejam terhadap rakyatnya sendiri. Kata leluhur Tian Luo dengan tenang. Nan Feng dan Lin Yawei sama-sama menghela nafas lega. Selama Tian Luo melindungi mereka, tidak ada hal buruk yang akan terjadi hari ini. Bagaimanapun, ini adalah kota Kaisar Putih. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, ketika Suanyuan Zong Tian tiba, mereka akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sepertinya kamu masih belum menyesal. Ning Qi tersenyum. Gerbang pertama dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, terbuka. Aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat dengan selisih yang besar. Ekspresi semua orang berubah. Aura Ning Qi sudah menakutkan. Sekarang setelah dia membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, kekuatan fisiknya menjadi dua kali lipat. Aura yang dia pancarkan sungguh menyesakkan. Gerbang kedua dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, terbuka. Aura Ning Qi melonjak lagi. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Tian Luo dan Mo Ning tidak memiliki peluang untuk menang hanya dengan melihat auranya. Mengapa para leluhur belum datang? Banyak murid klan Kaisar Putih yang sangat cemas. Sekalipun tindakan Nan Feng kali ini terlalu jelek dan jelek, bagaimanapun juga, mereka adalah anggota fraksi Kaisar Putih. Mereka masih berdiri di sisi rakyatnya sendiri. Mereka tidak ingin melihat orang luar seperti Ning Qi bertindak seperti tiran di kota Kaisar Putih. Aura yang sangat kuat. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Ini. Leluhur Tian Luo dan Mo Ning terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu sosok muncul di samping leluhur Tian Luo dan Mo Ning. Leluhur Si Long. Leluhur King Kamu. Ketika para murid klan Kaisar Putih melihat empat leluhur lagi, mereka segera menjadi tenang. Saat Ying Zizai melihat leluhur Si Long, ekspresinya sedikit berubah. Namun, leluhur Si Long tidak memperhatikannya. Dia dan yang lainnya semua memandang Ning Qi. Siapa itu? Mereka terkejut. Tidak mungkin mereka belum pernah melihat primordial imortal yang begitu kuat sebelumnya. Kakak senior dan junior, kamu akhirnya sampai di sini. Leluhur Tian Luo menghela nafas lega. Kemudian, auranya terus meningkat. Ketika leluhur Si Long dan yang lainnya melihat ini, mereka juga melepaskan aura mereka dan menghubungkannya dengan Tian Luo dan Mo Ning. Ketika aura ke enam dewa primordial digabungkan, aura mereka sebanding dengan aura Ning Qi. Ini karena dua di antaranya adalah dewa primordial tahap akhir. Semua orang memandang Ning Qi, lalu leluhur Tian Luo dan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Mereka terkejut dan iri dengan kekuatan Ning Qi. Kapan mereka akan menjadi seperti Ning Qi, yang auranya sebanding dengan enam dewa primordial yang bergabung? Kekuatan seperti itu sudah cukup bagi mereka untuk menjelajahi dunia abadi. Tuan, mari kita duduk dan berbicara. Tidak perlu bertengkar. Namun, jika Anda bersikeras untuk bertarung, kami, klan Kaisar Putih, tidak pernah takut pada siapapun. Kata leluhur Si Long perlahan. Apakah begitu? Sudut mulut Ning Qi melengkung ke atas. Gerbang ketiga dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Ledakan. Aura Ning Qi langsung melejit, menutupi aura gabungan leluhur Si Long dan yang lainnya. Saat ini, terlihat seperti seorang pria berotot dan seorang anak nakal sedang saling berhadapan. Aura leluhur Si Long sangat lemah dibandingkan aura Ning Qi. Bagaimana ini mungkin? Siapa dia? Mata leluhur Si Long berkedip karena takjub. Bahkan Ying Zizai dan Mo Xiao Xiao terkejut dengan kekuatan Ning Qi saat ini. Jadi inilah kekuatan orang terkuat di peringkat abadi sejati Tai Yi. Mo Xiao Xiao bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Ning Qi. Faktanya, kekuatan Ning Qi saat ini jauh lebih kuat daripada orang terkuat di peringkat abadi sejati Tai Yi di masa lalu. Lagi pula, siapa yang bisa mengalahkan Raja Iblis dari klan Iblis yang berspesialisasi dalam pemurnian tubuh saat ini? Gerbang keempat dari sembilan gerbang tersembunyi dalam, buka. Gerbang kelima, buka. Gerbang keenam, buka. Gerbang kesembilan, buka. Ketika kesembilan gerbang dibuka, aura mereka benar-benar luar biasa. 3039. Semakin banyak orang dari Sekte Kaisar Putih bergegas mendekat. Kerumunan itu padat, tetapi pada saat ini, semua orang mundur dengan liar, mundur, dan mundur lagi. Selain Ying Zizai dan yang lainnya yang dirawat secara khusus oleh Ning Qi, sisanya tidak dapat menahan aura yang dia pancarkan. Bahkan seorang mistik imortal akan terluka oleh auranya. Tekanan seperti ini sangat menakutkan. Jika Ning Qi muncul di kota besar dengan banyak manusia, dia bisa menyebabkan banyak kematian dan cederah hanya dengan auranya saja. Patriark Si Long dan yang lainnya menarik kembali aura mereka. Mereka tidak lagi berani bersaing dengan Ning Qi. Jika Kaisar Putih abadi tidak muncul, bahkan jika semua kakak senior dan junior mereka ada di sini, mereka tidak akan bisa menandingi aura menakutkan seperti itu. Senior, mungkin ada kesalahpahaman. Leluhur Si Long buru-buru berkata. Ekspresi Tian Luo dan Mo Ning menjadi semakin terkejut. Adapun Nan Feng dan Lin Yawei, mereka benar-benar terkejut. Eksistensi macam apa yang mereka provokasi? Saudara Kaisar Putih ada di keluarga Tiandao dan tidak akan bisa keluar dalam waktu dekat. Dia tidak mengajarimu dengan baik, jadi aku akan mengajarimu atas namanya. Siapa yang memiliki penggaris? Pinjamkan padaku. Ning Qi tersenyum tipis. Penggaris. Apa yang dia coba lakukan? Itu salah paham. Sebuah suara menembus udara. Long Cheng menghela nafas lega. Orang yang datang adalah gurunya, Suanyuan Zong Tian. Dan, kakak senior yang hebat. Patriark Si Long dan yang lainnya memandang Suanyuan Zong Tian dengan penuh semangat. Senior, ini salah paham. Apapun yang terjadi, saya akan memberikan penjelasan kepada senior. Harap tenang. Suanyuan Zong Tian menangkupkan tinjunya ke arah Ning Qi dengan hormat. Bahkan, kakek agung harus memanggilnya sebagai senior. Semua orang menghirup udara dingin. Patriark Si Long dan yang lainnya yakin bahwa Ning Qi memiliki eksistensi yang setara dengan Kaisar Putih. Selain itu, kakak senior mereka telah melihat Ning Qi sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan begitu hormat. Kakak senior yang hebat, bolehkah saya tahu siapa senior ini? Patriark Si Long bertanya dengan hati-hati. Patriark Tian Luo dan yang lainnya menajamkan telinga mereka. Kamu berkepala dingin. Ini adalah teman baik guru. Suanyuan Zong Tian memandang leluhur tua Si Long dan yang lainnya dan menegur. Ketika tatapannya tertuju pada Tian Luo, kilatan dingin melintas di matanya. Adik ke-13, ini terjadi karena kamu. Apakah kamu tidak akan meminta maaf? Teman baik guru. Teman baik Kaisar Putih Dewa Abadi. Kali ini, semua orang memandang Ning Qi dengan keterkejutan di mata mereka. Ini benar-benar Dewa Abadi. Setelah jeda singkat, Suanyuan Zong Tian menatap Mo Ning lagi. Dia memperhatikan bahwa Mo Ning sesekali menatap Ning Qi dengan sedikit kebencian di matanya. Dia melanjutkan, senior ini bukan hanya teman baik guru, dia juga teman baik Raja Abadi Mosie. Hai. Di sisi moleng, suara desahan terdengar. Dia memandang Suanyuan Zong Tian dengan tidak percaya, seolah dia tidak bisa menerima apa yang dikatakan Suanyuan Zong Tian. Orang ini bukan hanya teman baik Kaisar Putih Dewa Abadi, tapi juga teman baik Dewa Abadi Mosie. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa generasi pertama Patriar Klan Mo telah menerima petunjuk dari Dewa Abadi Mosie. Kemudian, dia mengubah nama belakangnya menjadi Mo dan menjadi seperti sekarang ini di domain Abadi Langya. Klan Mo sangat kuat. Bagaimana ini mungkin? Mo Ning menatap Ning Qi dengan ekspresi tercengang. Kebencian di matanya telah lama hilang dan digantikan dengan sedikit kebingungan dan ketakutan. Kata-kata Suanyuan Zong Tian benar-benar membuatnya merasa takut. Sebelumnya, dia selalu memikirkan balas dendam karena hubungan antara Klan Mo dan Raja Abadi Mosie. Meskipun Ning Qi sangat kuat, dia masih memiliki sedikit balas dendam di hatinya. Tapi sekarang, bahkan kartu truf terakhirnya telah dihancurkan oleh Suanyuan Zong Tian. Ini. Ying Zizai memandang Ning Qi dengan heran. Dia tahu bahwa hubungan antara Ning Qi dan Kaisar Putih Dewa Abadi sangat istimewa. Karena dahulu kala, ketika Kaisar Putih Dewa Abadi melewati bintang leluhur, dia secara khusus mengirimnya ke Sekte Pedang Mistik. Dia bahkan menyebutkan sebuah nama, dan itu adalah Ning Qi. Saat itu, Ying Zizai samar-samar sudah merasakan sesuatu. Tapi dia mengira Ning Qi adalah seorang jenius yang disukai Kaisar Putih Abadi, jadi dia mengambil Ning Qi sebagai anak baptisnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah jangka waktu tertentu, setiap langkah yang diambil Ning Qi akan mengejutkan seluruh alam abadi. Baru hari ini dia mendengar dari Suanyuan Songtian bahwa Ning Qi dan Kaisar Putih Dewa Abadi berasal dari generasi yang sama. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ning Qi dan Raja Abadi Mosie juga berteman. Kalimat ini keluar dari mulut Suanyuan Songtian. Semua orang yang hadir mengetahui temperamen Suanyuan Songtian dengan sangat baik, dia pasti tidak akan berbohong. Setidaknya, dia tidak akan berbohong tentang masalah ini. Jika Bei Suan adalah teman Dewa Abadi Mosie, maka masalahnya antara aku dan Kianer. Memikirkan hal ini, hati Ying Zizai menjadi liar karena kegembiraan. Seolah-olah dia sudah melihat pemandangan itu di masa depan. Dia begitu bersemangat hingga tubuhnya sedikit gemetar. Keturunan Saudara Mosie. Ning Qi juga menatap Mo Ning dan yang lainnya dengan heran. Dia tidak pernah menyangka akan ada kebetulan seperti itu di dunia. Pandangan aneh muncul di matanya. Senior, demi guru, tolong ampuni kakak mudaku kali ini, oke. Suanyuan Songtian memandang Tian Luo seolah-olah dia mengharapkan yang lebih baik darinya, lalu memohon pada Ning Qi. Hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman tidak bisa dihindari. Dan saya ingin menghapus keduanya. Ning Qi menunjuk ke arah Nan Feng dan Lin Yawei. Celepuk. Lin Yawei jatuh ke tanah. Matanya sudah sedikit tidak fokus saat dia menatap kosong ke depannya. Semua orang tiba-tiba mencium bau busuk. Lin Yawei benar-benar kencing di celana. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukannya. Aku tidak menyangka kakak senior Ying memiliki latar belakang yang mengerikan. Dengan anak baptisnya yang seperti itu, mengapa dia repot-repot datang ke kota penguasa putih sebagai murid sekte luar? Banyak murid Ying Zizai yang terkejut dan merasa aneh. Tentu saja kebanyakan dari mereka iri dan cemburu. Hanya beberapa murid yang dekat dengan Ying Zizai memandang Ning Qi dengan sedikit terkejut. Mereka tahu bahwa Ying Zizai pernah mengadopsi anak baptisnya di bintang leluhur dan mereka juga tahu siapa anak baptisnya. Hanya saja mereka selama ini menganggapnya sebagai lelucon dan tidak mengetahui siapa anak baptisnya. Tapi sekarang, mereka merasa mungkin telah menebak identitas sebenarnya dari anak baptisnya. Orang nomor satu di papan peringkat abadi sejati Taiyi, jenius mengerikan yang belum pernah muncul di dunia abadi sejak awal mula, Ning Bei Xuan. Sebagai salah satu dari sepuluh putra kota penguasa putih, Nan Feng tidak seberantakan Lin Yawei. Tetapi pada saat ini, wajahnya pucat dan dia meminta bantuan leluhur Tian Luo. Namun dia menyadari bahwa mata tuannya berkedip-kedip dan tidak memandangnya sama sekali. Nan Feng segera tahu apa yang sedang terjadi dan wajahnya dipenuhi keputus asaan. 3040 Wajah Nan Feng menjadi pucat saat mendengar kata-kata Xuanyuan Song Tian. Lin Yawei, yang tadinya linglung, akhirnya bereaksi. Dia meraung putus asa dan berencana untuk terbang ke langit dan melarikan diri di depan begitu banyak dewa persatuan agung. Pada akhirnya, Grandmasternya, Tian Luo, secara pribadi mengulurkan tangan dan menangkapnya. Guru besar, selamatkan aku, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Air mata Lin Yawei mengalir di wajahnya saat dia bersujud kepada Tian Luo untuk meminta bantuan. Dia tahu bahwa Ying Zizai tidak akan pernah melepaskannya. Leluhur Tian Luo melambaikan tangannya tanpa ekspresi. Tubuh Lin Yawei langsung membeku. Dia tidak dapat berbicara lagi. Siapa yang punya penggaris? Ningqi bertanya sambil tersenyum. Semua orang sedikit terkejut. Kemudian, sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke depan Ningqi. Itu adalah seorang kultifator muda, dan auranya mirip dengan Ying Zizai. Dia dengan gugup mengeluarkan penggaris. Penguasa memancarkan aura samar instrumen dao tingkat rendah, dan berisi seratus tau yang hebat. Kekuatan penguasa dianggap layak di antara artefak dao tingkat rendah. Dia hanya berada di alam abadi emas yang sempurna. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja untuk memiliki artefak dao seperti itu. Senior, bisakah ini berhasil? Kultifator muda itu dengan hati-hati menyerahkan penggaris dengan kedua tangannya dan menatap Ningqi dengan cemas. Bisa. Ningqi menerima penguasa sambil tersenyum. Dia melambaikannya dengan santai dan merasa itu cocok untuknya. Ketika kultifator muda melihat ini, dia berdiri di samping dengan gembira. Namun, dia malah berdiri di samping Ying Zizai dan tidak kembali ke kerumunan. Satu demi satu, tatapan cemburu dan penyesalan menimpa dirinya. Banyak orang mengertakkan gigi dan diam-diam membenci diri mereka sendiri karena tidak bertindak cukup cepat. Kesempatan bagus telah diambil begitu saja. Itu diambil. Tian Luo tiba-tiba merasakan firasat buruk saat melihat penggaris di tangan Ningqi. Anda datang ke sini. Ningqi melambai pada Tian Luo. Senior, kakak tertua. Leluhur Tian Luo memandang Ningqi dengan ragu, lalu ke Suanyuan Song Tian. Adik ke-13, lebih baik menderita sakit fisik daripada kehilangan nyawa. Tentukan pilihanmu. Suanyuan Song Tian mengirimkan suaranya dengan ekspresi dingin. Leluhur Tian Luo menarik nafas dalam-dalam dan berjalan menuju Ningqi. Ulurkan tanganmu. Ningqi tersenyum. Ya. Leluhur Tian Luo tidak melawan dan mengulurkan tangannya seolah dia telah menerima takdirnya. Dengan baik. Penguasa itu jatuh dengan keras ke telapak tangan leluhur tua Tian Luo, menyebabkan suara tajam yang seolah merobek hati orang banyak. Lambat laun, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Leluhur tua Tai, yang berada di peringkat ke-13 di antara bawahan Raja Abadi Kaisar Putih, ditampar di depan umum. Wajah Moning, leluhur Silong, dan yang lainnya sedikit bergerak. Ketakutan berangsur-angsur memenuhi mata mereka, dan firasat buruk muncul di hati mereka. Dengan baik. Dengan baik. Dengan baik. Penguasa itu mendarat di telapak tangan leluhur Tian Luo berulang kali. Setiap serangan membawa kekuatan yang menakutkan. Kekuatan itu tidak hanya menyebabkan rasa sakit yang luar biasa pada telapak tangan leluhur Tian Luo, tetapi juga mengalir ke meridian dari telapak tangannya. Wajah leluhur Tian Luo memucat setiap kali serangannya. Hanya dalam sekejap mata, telapak tangan Patriark Tian Luo bengkak seperti pengeliling babi. Pada saat yang sama, mereka juga memperhatikan bahwa aura Patriark Tian Luo menjadi sangat tidak stabil. Itu berfluktuasi antara kuat dan lemah seolah-olah dia terluka parah. Kaisar Putih dan aku adalah teman lama. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran atas nama gurumu. Apakah kamu yakin? Saat leluhur Tian Luo hendak menerima serangan lagi dari penguasa, penguasa Ningki tidak mendarat di telapak tangannya. Sebaliknya, Ningki berbicara perlahan. Saya yakin. Saya yakin. Leluhur Tian Luo dengan cepat menjawab. Apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Ningki berkata dengan tenang. Saya tahu, saya tahu. Leluhur Tian Luo seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian, atau anak nakal, berdiri dengan patuh di depan tuannya. Kalau begitu, kamu boleh pergi. Ningki berkata dengan tenang. Leluhur Tian Luo menghela nafas lega dan mundur ke sisi leluhur Silong dengan hormat. Suasana di aula kembali mencekam. Leluhur Silong dan Moning tampaknya memiliki firasat saat mereka saling bertukar pandang. Anda datang ke sini. Ningki melambai pada Moning. Mo Leng, Mo Xiao Xiao, dan murid-murid klan Mo lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Saya, Moning memandang Ningki dengan ngeri. Apakah aku benar-benar akan ditampar oleh Ningki di depan begitu banyak junior? Jika dia tidak tahu bahwa Ningki adalah teman baik imortal Mosie, Moning mungkin menolak untuk menurutinya. Tapi sekarang, setelah ragu-ragu kurang dari setengah nafas, dia akhirnya bergerak ke depan Ningki selangkah demi selangkah dan mengulurkan telapak tangannya. Kemudian, 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 wajah Moning menjadi semakin pucat. Namun, Ningki tetap diam dan menamparkan telapak tangannya lebih dari 30 kali, dua kali lebih banyak dari leluhur Tianluo. Menyingkir. Ningki berkata dengan tenang. Ya, Moning menunduk dan terhuyung ke samping. Meskipun Ningki hanya menamparkan telapak tangannya, dia sebenarnya terluka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kekuatan mengerikan masih menghantam tubuhnya. Telapak tangan dua leluhur Tuatai telah ditampar. Adegan ini hampir menjungkir balikan pandangan dunia semua orang. Mereka memandang Ningki dengan ketakutan dan kekaguman di mata mereka. Suanyuan Zhongtian hendak mengatakan sesuatu ketika dia melihat Ningki melambai ke arah Patriark Xilong. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja setelah ini. Anda datang ke sini. Ningki berkata dengan tenang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Mata semua orang tertuju pada leluhur Xilong dengan berbagai emosi. Terutama dua leluhur Tuatai lainnya yang tidak memiliki banyak kesadaran akan keberadaan. Mereka sangat ketakutan. Apakah dia harus memberi pelajaran pada setiap hadiah Taii? Kalau begitu, bukankah mereka juga tidak akan bisa lepas dari penguasa ini? Senior, junior ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Leluhur Xilong mencoba yang terbaik. Aura Ningki tiba-tiba meroket. Saat berikutnya, sosok leluhur Xilong melintas dan muncul di depan Ningki, lalu dia dengan patuh mengulurkan telapak tangannya. Seluruh tubuhnya dipenuhi keringat dingin karena dia merasa seperti baru saja melangkah ke gerbang neraka. Apakah kamu tahu kenapa aku menamparmu? Ningki berkata dengan tenang. Leluhur Xilong tanpa sadar melirik ke arah Ying Sisai. Apakah itu karena aku? Sepertinya kamu belum menemukan jawabannya. Bagaimanapun juga, ayah angkatku adalah murid dari garis keturunanmu dan harus memanggilmu Grandmaster. Namun, kamu membiarkan dia diintimidasi, dijebak, dan dijatuhi hukuman mati di depan umum. Omong-omong, kamu bahkan lebih keji dibandingkan dua lainnya. Ningki tersenyum tipis saat penguasa itu jatuh. Retakan. Lengan leluhur Xilong langsung patah. Tian Luo dan Mo Ning bergidik pada saat bersamaan. Kemudian, sedikit ketakutan melintas di wajah mereka. Ulurkan tanganmu yang lain. Sebelum leluhur Xilong dapat menjawab, Ningki berbicara lagi. Senior, aku. Leluhur Xilong langsung merasa bersalah. Namun, dia tetap mengulurkan telapak tangannya. Penguasa itu jatuh lagi. Retakan.